Joseph pergi ke pulau itu menggunakan perahu kecil dan sejenak setelah ia menginjakan kaki di Ilinmore, bulu kuduknya langsung merinding. Flannan Isle adalah sebuah kelompok pulau kecil tak berpenghuni yang terletak di Skotlandia. Pada tahun 1895 mulai dibangunlah sebuah mercusuar di pulau Ilinmore yang merupakan pulau paling besar di Flannan Isle. Mercusuar ini dibangun karena di kawasan sekitar banyak sekali terdapat batu-batuan besar yang berbahaya kalau ada kapal yang lewat. Jadi kalau ada pencahayaan, pengemudi kapal bisa lebih mudah untuk menghindari area bebatuan yang berbahaya. Pembangunan mercusuar ini berlangsung selama 4 tahun sampai akhirnya seluruh pembangunan selesai di tahun 1899. Setiap harinya ada 3 orang penjaga yang bertugas di mercusuar dan biasanya pergantian shift dilakukan 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu, 1 kapal akan mengantarkan dan menjemput pekerja yang akan berganti shift juga membawakan bahan makanan untuk para pekerja di sana. Lalu keanehan dimulai pada tanggal 15 Desember tahun 1900, malam itu ada sebuah kapal yang melintasi pulau Ilinmore dan melihat jika mercusuar yang ada di sana lampunya itu gak hidup. Kapal ini bernama Arcter yang pada saat itu berlayar dari Philadelphia ke Edinburgh. Kapten kapal menulis keanehan ini di buku catatannya dan setelah kapal sandar, ia melaporkan kejadian ini ke pihak terkait. Saat itu ketiga penjaga yang bertugas di mercusuar Ilinmore adalah James Ducat, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur. Pihak terkait segera bertindak dan berencana mengirim bantuan ke Ilinmore, namun sayangnya selama 7 hari berturut-turut, cuaca di laut itu buruk sekali. Sehingga sangat berbahaya untuk mengirimkan kapal bantuan ke sana. Pada tanggal 26 Desember tahun 1900, akhirnya cuaca membaik dan kapal bantuan dikirimkan. Kapal yang dikirimkan ini bernama Hesperus yang dinahkodai seorang kapten bernama James Harvey. Ketika kapal sudah mendekati Ilinmore, kapten James heran kok ketiga orang ini belum mengibarkan bendera penyambutan. Kapten lalu membunyikan peluit kapal untuk memberitahu mereka jika kapal sudah dekat, tapi mereka tetap tidak terlihat menyambut. Kapten James juga menyalakan suar untuk menarik perhatian dan tetap tidak ada reaksi dari ketiga orang penjaga mercusuar. Hal ini sangat amat tidak biasa karena selama setahun mercusuar ini beroperasi, para penjaga selalu menyambut kapal yang datang even ketika kapal itu jaraknya masih jauh. Salah satu dari mereka pasti langsung mengibarkan bendera, satunya lagi menyambut di dermaga, sementara satunya lagi yang akan berganti shift akan menyiapkan barang-barangnya untuk dibawa pulang ke daratan utama. Melihat keanehan ini, kapten James mengutus salah satu awak kapal bernama Joseph Moore untuk mengecek keadaan di mercusuar. Joseph diutus karena dialah salah satu pekerja di mercusuar itu, jadi Joseph dinilai sudah sangat familiar dengan pulau Ilinmore. Joseph pergi ke pulau itu menggunakan perahu kecil dan sejenak setelah ia menginjakan kaki di Ilinmore, bulu kuduknya langsung merinding. Joseph melihat pagar baja yang berada di dekat bangunan bengkok parah, lalu batu besar yang ada di pulau itu berpindah tempat dan batu ini gede banget. Bahkan 10 orang laki-laki pun belum tentu bisa memindahkan batu ini. Joseph juga melihat peti persediaan bahan makanan mereka ada di luar dan tentu saja peti ini tuh harusnya gak ada di luar. Kita sendiri juga gak mungkin kan kalau punya makanan kita taruh di luar, pasti kita taruhnya di dalam rumah. Pintu gerbang bangunan itu tertutup dan pintu masuk utama bangunan juga tertutup namun tidak terkunci. Joseph masuklah ke dalam dan ia langsung mencium bau makanan busuk. Di dapur tepatnya di meja makan, terlihat makanan yang sudah disiapkan ditinggalkan begitu saja. Roti, mentega, acar, daging asap, semuanya tergeletak di meja tanpa sempat dimakan. Terlihat juga salah satu kursi jatuh ke lantai seperti terlempar dan ditinggal buru-buru oleh orang yang mendudukinya. Yang paling aneh adalah ada satu jaket keamanan yang masih tergantung di dekat pintu. Jaket ini disebut oil skin jacket yang biasa dipakai oleh pelaut, nelayan, dan pekerja yang biasanya basah-basahan. Bahan utama dari jaket ini adalah kain katun tebal yang dilapisi minyak dan lapisan lilin agar waterproof. Salah satu prosedur untuk para pekerja Mercusuar adalah mereka harus selalu memakai jaket ini ketika melakukan pekerjaan di luar ruangan. Jadi jika ada satu orang yang pergi keluar tanpa menggunakan jaket berarti memang ada sesuatu yang darurat. Joseph berkeliling lagi dan ia melihat tiga buah jam yang ada di dalam bangunan itu semuanya mati. Sehingga Joseph memperkirakan kalau bangunan itu sudah ditinggal lebih dari seminggu. Ketika Joseph masuk ke kamar para penjaga, kasur mereka berantakan dan belum dirapikan. Padahal mereka biasanya selalu merapikan kasur setelah bangun tidur karena itu adalah salah satu rutinitas kedisiplinan pekerja di sana. Joseph mencoba berkeliling pulau untuk mencari rekan kerjanya. Dia teriak-teriak memanggil mereka namun dia tidak melihat siapa-siapa dan tidak ada yang menjawab panggilannya. Pulau ini kecil banget ya, luasnya hanya 43 are, jadi keliling pulau itu tidak memakan waktu lama dan pastinya tidak capek. Setelah Joseph memastikan bahwa ketiga rekan kerjanya tidak ada di pulau itu, Joseph kembali ke kapal Hesperus dan melaporkan semuanya kepada Kapten James. Kapten James mengirim telegram ke daratan utama dan ia meminta pihak terkait untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 29 Desember tahun 1900, tim penyelidikan yang diketuai oleh Robert Moorhead tiba di Ilinmore. Robert menemukan buku catatan harian yang ditulis oleh Thomas Marshall dan isinya adalah sebagai berikut. Tanggal 12 Desember, badai makin bertambah kuat dan sepertinya tidak akan meredah dalam waktu dekat. James Ducat jadi pendiam dan Donald MacArthur menangis. Tanggal 13 Desember, badai semakin bertambah parah. James Ducat masih tetap diam dan Donald MacArthur terus berdoa. Tanggal 14 Desember, badai masih terus berlanjut. Kita semua berdoa. Tanggal 15 Desember, badai sudah selesai, laut sudah tenang, Tuhan melindungi kita semua. Sekilas catatan ini seperti catatan biasa, namun setelah diperdalam ada beberapa keganjilan dalam catatan ini. Yang pertama, mereka adalah orang yang sangat-sangat berpengalaman. Sebesar apapun badainya, mereka nggak pernah goyah, nggak pernah nervous, nggak pernah takut. Bahkan banyak saksi mata yang bilang mereka ini tangguh banget. Saat mereka ada di atas kapal dan ada badai besar, mereka biasa aja gitu menangani badai itu. Mereka menangani badai itu dengan semangat, dengan ketawa-ketawa tanpa ada rasa takut. Jadi, sengeri apa badainya sampai bisa menyebabkan mereka cemas dan menangis. Apalagi saat itu mereka ada di atas pulau dan ada di dalam bangunan yang usianya baru setahun dan dirancang sedemikian rupa, agar sangat aman kalau terkena ombak besar atau bahkan badai. Lalu, keganjilan yang lebih besar adalah di tanggal 12, 13, dan 14 Desember, tidak ada badai sama sekali seperti yang ditulis Thomas Marshall di catatannya. Pihak terkait mengumpulkan keterangan dari nelayan dan kapal yang lewat di sana pada hari-hari tersebut, dan mereka semua bilang bahwa nggak ada badai sama sekali. Bahkan warga yang dengan sengaja meninggalkan domba-dombanya di Alienmore bilang bahwa domba mereka itu masih lengkap. Logikanya kalau memang ada badai besar, pasti domba-domba di sana yang posisinya dibiarkan gitu aja di luar akan banyak yang hilang terbawa badai. Di tanggal 29 Desember tersebut, tim pencarian mencari tiga orang pekerja ini di daratan maupun di lautan. At this point, mereka kayak udah pasrah, yaudah kalau memang mereka meninggal, kita cari jasadnya. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menemukan apapun. Tentunya banyak sekali teori yang beredar mengenai kasus Alienmore ini. Salah satu teori yang menurutku masuk akal adalah, ketika dua orang pekerja ada di dermaga untuk mengerjakan sesuatu, ada ombak besar yang datang ke arah mereka. Mereka tersapu ombak, lalu mereka berteriak minta tolong pada satu orang yang masih berada di dalam gedung. Ketika orang yang masih berada di dalam gedung mendengar teriakan kedua rekan kerjanya, orang ini lari keluar gedung dengan terburu-buru tanpa memakai oilskin jacket. Sayangnya dia yang mencoba menolong ikut hanyut terbawa ombak dan mereka hilang di laut. Diduga James Ducat juga punya suatu masalah yang serius, sehingga ia jadi pendiam seperti yang ditulis di catatan Thomas Marshall. Hal ini sayangnya menjadikan mereka tidak bisa konsentrasi penuh dengan pekerjaannya. However, sampai satu abad lebih, misteri hilangnya penjaga Merchusuar Alienmore masih belum bisa dipecahkan. Dan mereka diperkirakan menghilang pada sore hari di tanggal 15 Desember tahun 1900. Terima kasih telah menonton!